selamat menikmati yang pasti baru kali ini lagi udah gak tau ternyata dalamnya luas dilarang belajar mengemudi oh suka ada yang belajar mengemudi parkiran motor, parkiran mobil nah sana bis pariwisata ya belok kanan terus kita parkir disini aja pintu masuknya gak tau dimana sampai lagi tadi monumen apa tadi Pancasila Sakti ini lubang buaya oh bisa belok kanan yang ada mana pintu masuknya mana sebenarnya ini kiri nih pintu masuknya belok kiri oh iya let off sini masuk sini ini pintu masuknya mungkin yang naik ke atas nah sepi banget ini hari hari Minggu tanggal 26 Juni ya tanggal 26 Juni pocahnya nih mau kesini nih belum pernah aku sendiri udah lama banget gak tau deh pernah kesini apa enggak kayaknya pernah mungkin kali dulu waktu sekolah ya jaman SD karena kalau sekolah jaman dulu itu sejarah penting banget ke monas pun itu dari sekolah anak sekarang gak ada tuh yang namanya ke monas ke lubang buaya kemana 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 ke taman mini segala macem gak ada karena pikirannya cuma game dan pemerintah mendukung game ya itu dia ya kan penyakit sekali makanya kualitas anak-anak sekarang semuanya serba instan ya generasi instan ya milenial adabnya aja juga kurang kan tapi buat anak gue gak ada yang namanya main game ada waktunya oke gitu aja jadi nanti kita nih kebetulan anaknya juga suka sejarah dan anaknya juga mau ke lubang buaya dia lebih memilih ke lubang buaya daripada ke time zone ambil itu buat bayar di dalam foto mbak tiketnya sini mana mana fotonya ntar jangan medium aku enggak ntar ntar pake masker nah mana nah itu buku panduan Monumen Pancasila Sakti nah tiketnya lihat deh tiketnya harganya 5.000 rupiah saja teman-teman ke Monumen Sakti Pancasila itu lubang buaya di pondok gede dapet bukunya guys kamu ke depan lagi kamu ke depan lagi suruh bayar kebetulan kebetulan sekarang adalah jam 2.30 nah disini nah disini banyak anak-anak sekolah kan yang masuk kebetulan ini libur sekolah kenaikan kelas ini sih ya oh kamu kegagangan rakanin apa biasa aja sih itu mbak pembuncret nah itu tuh kamu lihat dulu situ barang-barang itu barang-barang nggak iya nanti ya nggak boleh buang sampah sembarangan itu punya orang kamu ambil aja buang sana 4 sampah ini namanya apa maket jadi gambarnya seperti ini ini adalah daerah daerah dan disini saya di dalam buang rumahnya rumahnya siapa sih PKI iya disini markasnya dia dia bergerombol berkerumun ini kan bikin pasang jaringan akhirnya main game gamenya apa siapa siapa dalang dibalik ini apa motifnya ini lokasi monumen ini sebelum tahun 65 nah ini dia masih ini banget nih masih apa ya namanya tanah lapang begitulah kosong kan disini kelihatan tuh tuh umur tua itu lubang buaya tuh makanya dibaca kamu baca lihat disitu di marketnya ada tulisan-tulisan kamu bisa pelajarin sendiri ospi os dek tangannya dek mau dipoto dek nah ini kejadiannya disini nih itu ada tulisan sumur tua itu jadi di dimasukkan ke lubang buaya yang dinamakan lubang buaya itu sumur tua ini rumah penahanannya itu tuh yang sebelah sana nah disini pos komando sana rumah penahanan nah sumur di bawah apa disampingnya itu ada sumur tua nah itu dulu nih masih begini dek suasananya ya kan masih itu bangunan-bangunan masih jauh mana foto ini oh foto ini ini selamat menikmati 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 kenapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bendera ini ini kampanye dia bikin selamat menikmati menikmati koramir koramir selamat menikmati 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 iya perawatannya udah kurang sidang makamah militer luar biasa nah ini ini pi rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI 12 Maret 66 bisa foto itu selamat menikmati 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 selamat menikmati